Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Omasu, kali ini dalam video saya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membackup data hard disk dari hard disk yang ingin saya pindahkan datanya karena hard disk ini sudah usang, jadi untuk beberapa saat seringkali tidak terdeteksi, tidak nyala kalau dinyalakan di komputer lain, jadi saya akan mengambil datanya, caranya adalah kita menggunakan PC yang performanya masih bagus, jadi saya akan biarkan, ini adalah hard disk punya saya di PC ini, kita biarkan, jadi hard disk ini akan ditempatkan di secondary primary, jadi akan dianggap sebagai flash disk atau hard disk eksternal. Pertama kita colokan terlebih dahulu SATA-nya, baik seperti ini, kemudian kita akan koneksikan SATA yang ini ke bagian hard disknya, baik sekarang sudah saya koneksikan, sekarang tinggal bagian ini ke sini, teman-teman cari yang tulisannya SATA-nya 2 atau 3, kita colokan seperti ini, sekarang kita jalankan. Kita tunggu sampai PC-nya menyala. Ini adalah proses pembacaan hard disk yang kedua, jadi dibiarkan saja kalau muncul seperti ini, tapi umumnya biasanya tidak muncul ya, tapi karena memang sudah hard disknya sedikit error, jadi hard disk primary saya memperbaiki hard disk yang kedua ini supaya dia terbaca nantinya. Jadi kita biarkan saja kalau proses ini sedang berlangsung. Oke, kita sudah masuk. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke layar utamanya. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, perhatikan di sini ada hard disk punya saya yaitu lokal di C, D, dan E. Selebihnya itu adalah hard disk dari eksternal tadi, hard disk yang saya tambahkan. Jadi, silakan teman-teman buka filenya, kemudian pindahkan file-file yang dirasa dibutuhkan sama teman-teman. Baik, itu saja video dari saya tentang bagaimana cara untuk memindahkan atau meng-backup data dari hard disk yang hampir mati. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Contohnya